Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke mas bro, tontonin terus dan saksikan terus di setiap video kami. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Oke? Mantap. Kita lanjut. Oke, bray. Jika kalian mancing di saat banjir seperti ini, diharap hati-hati ya. Dikarenakan kita tidak tahu ada satua-satua seperti apa yang menanti atau mengintai kita. Contohnya seperti itu tuh. Entah itu crocodile atau biapak, enggak tahu. Jalan terus dia. Yang terlihat hanya kepalanya saja. Jadi para pemancing saat banjir seperti ini, ini banjir semua. diharap hati-hati. Diharap hati-hati. Karena kita tidak tahu satu apa yang menanti kita. Yang mudah-mudahan sih tidak ada apa-apa. Nah, sekarang sudah tidak ada. Agak pinggir. Takut nomol di atas atau di bawah kaki kita. Takut sekali. Oke, bro. Hari ini kita baru dapat satu ekor ya. Lumayan hasilnya. Ini dia hasil kita hari ini. 5 jari adalah ini nih. Tuh, tuh. Kepalanya tuh. Nah, kalau ingin jelas. Teman saya di sana satu lagi dia sudah dapat satu juga babonnya. 5 jari. Hampir 7 jari lah. Oke, sekali lagi. Bagi para angler yang hobi mancing seperti saya. Kalau banjir seperti ini harus selalu waspada ya. Dan jangan lupa selalu membawa senjata tajam. Seperti saya yang tidak pernah tertinggal senjata tajam. Seperti pisau baja ini. Nah, pisau baja. Sangat tajam sekali. Sangat tajam sekali. Buat jaga-jaga saja. Oke. Kita lanjut lagi di sana kumpul saya. Oke, saya sekarang pakai banyak alat. Karena banjir. Di sini pakai rilan. Umpannya cacing. Dan di sini TG. Umpannya seperti biasa kita lumut. Karena kita adalah spesialis nila. Menjair. Dan Alhamdulillah. Baru satu ekor yang naik. Oke. Saksikan terus video-video kami. Dari channel kami. Berani boncos. Terima kasih. Selamat menikmati. Dan Siang. Berani komen ở θ PJ sara 4, 6. Baik bumi. Denülhiti Teng. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati